Intro Halo pemirsa bagaimana kabar anda? Kembali kita berjumpa di The Blue Sukan bersama saya Dias Kaslina Nah seperti biasa saya mengajak anda ke tempat-tempat yang istimewa Kali ini 45 menit dari Jakarta saya tiba di kota ini Kadang-kadang hujan ya disambut dengan angkot-angkot aneka warna Mana lagi kalau bukan Bogor? Nah ada tempat-tempat yang menarik apa di Bogor kira-kira? Kalau penasaran ikutin aja saya ya Kata orang sih kalau ke Bogor itu mesti jajan gitu ya Makanya orang Bogor itu kaya-kaya duitnya banyak Karena jajanannya juga banyak Nah disini ada bir kocok Habis itu makanan lagi es durian Masih tau ujak bebek ya kan noti unyil Dan itu biasanya kita nyarinya disini nih Di Jalan Surya Kencana Jadi kalau dari Oto Iskandar di Nata Udah nemu Kebun Raya Bogor Udah deh ke kiri aja Ya pemirsa Jalan Surya Kencana ini merupakan kawasan pecinannya kota Bogor Seperti kawasan pecinan di daerah-daerah lain ini memang identik sekali dengan perniagaan Dulu di tahun 1808 dibangun oleh Gubernur Jenderal Gendel Tempat ini dinamai Jalan POS alias POSWEG Nah di tahun 1853 bukannya tidak sengaja juga itu menjadi pecinan Memang dikondisikan ini menjadi pemukiman aparat Tionghoa Karena disana ada pengelompokan pemukiman berdasarkan etnis atau weakened stelsel Halo, pengadik Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah Iya Ini pemirsa ya Kalau ke Bogor ini mesti makan sepantalan Sepantalan Iya Ya hampir aku waktu nyaka Bogor Atau nuang sepanteles gitu ya Ya udah, kalau gitu ini berapa ya pertanyaan? Pertanya 10 ribu kalau kasih original, pemen kelapa aja tuh Tapi ada yang suka manis Ada yang original ada yang manis? Iya manis pakai gula, kelapa sama gula Oh gitu boleh deh kalau gitu yang kelapa, gula, itu ada yang keju juga ya? Keju ada Dicampur aja kan semua lengkap? Lengkap Iya Kalau adi nih ya kerja apa manis? Iya kerjanya kita dulu mah nggak jual tales Pertama itu saya nanam tales Ya udah panen, kita jual ke banar, kita nggak jadi uang Udah busuk ya banarnya nggak sanggup ya Jadi kita harus memutar otak gitu ya, berpikir bagaimana caranya. Mungkin kalau taninya bertani ternyata gak menghasilkan uang, yaudah hasil tanian diolah lagi jadi makanan yang bisa langsung dikonsumsi orang gitu ya. Iya, kita diolah menerima uangnya akan bisa sia-sia keringat kita gitu. Ada, yaudah. Ada yang kasih campuran kelapa, beja sama kulah merah. Jadi ini paduannya antara modern sama tradisional gitu. Jadi disediakan yang modern ada yang tradisional juga. Habis makan sepantas, sekarang saya mau makan makanan khas juga, namanya toge goreng, Pak Raisan. Ba, apa kabar, Ba? Alhamdulillah, sehat. Haris, semuanya? Alhamdulillah, laris. Laris, iya. Kalau gitu pesannya gigi? Satu. Oke, gorengnya? Satu korsi. Iya, betul. Satu korsi. Masa satu gobat? Banyak banget. Oke, itu dikasih apa nih? Bah? Tuh, dari bahannya kedelek, sama, kalau bubuk itu bah nggak pakai tauco, kalau bubuknya pakai tauco. Oh gitu. Nggak pakai pedat, eh nggak pakai rawit. Oh gitu. Oke. Sudah, Pak, ya? Iya. Pakai yang pedat. Hah? Pakai dikit aja, Pak? Oke. Coba, abang bilang, kuara gitu. Kecap belum beres itu, ya. Oh, belum beres. Iya. Cobain ya, abang ya. Iya, silahkan. Enak nih. Jadi ada manisnya. Iya. Manis, masas, asam. Anda, asam. Keabah ya. Rompat. Pak, pesan diri peletoknya seperti itu ya? Ini kalau di Betawi yang namanya berpeletok, tapi kalau di sini namanya es jahe kocok ya, Pak ya? Kenapa sih, Pak, kamu namanya es jahe kocok? Itu nggak, nggak bir kocok aja gitu, atau bir petok gitu. Kalau dibilang es jahe kocok itu kan, jadi perempuan itu karena, oh, takut mabok gitu. Takut mabok? Padahal emang nggak ya? Ya, betul bukan bir. Sebenarnya bukan bir, tapi apa tuh? Lagi rempah-rempah. Lagi rempah-rempah. Apa aja rempahnya? Ini apa tuh jahe, sama hadas manis, cemkek, daun jeruk, ayu manis, nah ini apa gula pasir ya? Gula pasir, oh gitu tuh, abis itu semuanya jadi satu tuh ya? Kita dikocok-kocok-kocok, gitu. Direbus dulu, terus baru dicaring ya. Nah, udah jadi. Ada angetnya ya, Pak, ya, disini ya. Terus udah kayak gitu, rasanya manis, sekarang dikasih es, ya iyalah, ya kan? Nah, ini kalau bir pelotok ini sebenarnya jaman-jaman dulu ya, pemirsa. Ini karena orang-orang Jawa, orang Betawi gitu, kalau misalnya ngeliat gitu, kok ada perjamuan. Ini pada minum, warnanya tuh sebenarnya merah-merah gitu, yang sebenarnya adalah wine. Tapi akhirnya mereka bikin versi yang tidak memabukan. Ya, tadi kan saya udah beli talas, udah beli apalagi ya, bir pelotok, ya kan, tobe goreng. Sekarang Juragan mau beli asinan bokor. Gue jadi oleh-oleh buat keluarga di rumah, ya. Tentang asinan istrinya agak-agak beda, nih. Apa? Oh, ini gimana? Yaudah, saya ngasih sentuh-sentuh ya, Pak, ya. Asinan jagung bakarnya satu, Pak. Satu. Satu aja? Satu aja. Iya. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hmm, masih lapar, kan? Iya. Kalau di Bogor emang bawanya lapar terus, soalnya jajanannya banyak. Kayak ini ada soto kuning, ada soto omik, ada laksa Bogor, ya kan. Nah, tapi udahan dulu makan-makannya. Kita sekarang mau ke Istana Bogor melihat-lihat apa sih yang ada di dalam Istana Bogor, kecuali juga Presiden, ya. Pasti ada juga ruangan-ruangan yang bersejarah dan pasti bagus. Tapi tentu saja saya tidak akan pakai baju seperti ini, karena di sana tidak boleh pakai kaos, tidak boleh pakai sandal, dan juga nggak boleh juga ini apa namanya baju yang berantakan gitu. Makanya nggak boleh pakai jeans gitu kan. Nah, nanti setelah jeda berikut saya akan balik. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.